Halo guys, Assalamualaikum Saya sekarang lagi Lihat kucing saya Di Atas Di cat room ya Ini abu-abu dikurung Karena dia Termasuk salah satu pejantan Yang pejantan satu lagi mana ya Si oren Oh, ini dia si oren Ini ada mandalika Ini ada Miming Miming Birahia Sebelahnya ada harvest Di kurung, lagi tidur Di sebelah literbok Ini ada kucing titipan Kamu nih ya, berantak-berantakin ya Tuh, serak-serak pasirnya Nah Saya mau kasih tau, mau update nih Sama teman-teman Kalau pasir Soya dari KitKat kemarin Sudah tinggal segini Jadi sudah seminggu 7 liter Lumayan Jadi masih ada segini lagi Dan Kita bisa cek ya Teman-teman Ini kan sudah seminggu dipakai Tuh Kita cek Debunya gak ada Sedikit banget nih debunya Jadi bener-bener Gumpalnya memang bagus banget Nah, saya mau kasih tau juga Saya suka banget dengan pasir Soya ini Tapi karena memang harganya mahal Jatuhnya untuk Kita yang punya kucing banyak Jadi, tapi saya masih tetap pakai Pasir Ops, sorry Nampak Jadi, saya tetap pakai pasir Ini gumpal biasa Nah, kemarin ada Salah satu distributor Yang menawarin Pasir Soya Atau pasir tofu Merek baru Nah, kita review aja ya Kalau memang bagus Sama seperti si soya dari KitKat ini Kita bakal ambil juga Pasti bakal lebih murah Yuk kita lihat ya Guys Ternyata mereka Tidur Di pinggir-pinggirin sini juga Ini habis di Steril kemarin Tuh Liter box nih Juga liter box Ini ada gato Oke Ini dia pasir Namanya Kongirai Kongiri Nih 100% Tofu Cat liter Jadi Tofu itu sama lah ya Sama soya Yang membedakan itu Sama si KitKat Ini butirannya halus Kayak makanan burung ya Bedanya lagi Ini isinya 8 liter Untuk harga nanti ya Kita update ya Ini bahasanya Bahasa apa ya Korea ya Sepertinya bahasa Korea Saya juga gak ngerti Ini bahasanya apa Kita buka aja Ini cukup lah Untuk satu Liter box Oke guys Sekarang kita mau buka Si pasir Tofu ini Isinya 8 liter Kemasannya Cantik Warnanya hijau Ini sebenernya ada Ditempel deh guys Kita buka aja ya Kita intip Apa sih yang ditempel ini Sama sih Ini saya buka Saya gunting Ini Sepertinya cuman muat Untuk satu Liter box Seperti ini Bisa bantu Pak Irianto Tuh Muat satu ini Wow Eh ini gak ada aroma ya Nah Disini Walaupun saya gak bisa Bahasa Korea Inilah artinya Ada gambar Toilet Berarti ini bisa Dibuang di toilet Terus ini juga Apa ya Kayaknya ramah lingkungan lah Walaupun saya Gak bisa bahasa Korea Nih Bentuk pasirnya Halus-halus Tapi ini Lebih sedikit Berdebu ya Dibandingin Sama Si soya Kalau untuk aroma Dia gak ada aroma Cuman Ini ada debunya sih Ini aromanya apa nih Pak Coba siumpah Cuman ada debu loh Beda sama si soya Tapi kita coba lihat Hasilnya Gumpalannya ya Tuh Eh kamu mau pipis ya Ini sih Kalau di literbok Lebih padat ya Lebih Tidak banyak ruang Ayo masuk Masuk Pak tolong Ayo pak Yang itu Nih kita lihat Gumpalannya Terus kita cobain Kalau ditaruh di pinggir ya Kan kadang kucing suka Pipis di pinggir gitu Lengket gak sama si literbok Oke Oke ya Ini kita tutup Terus kita scope Dih Daya gumpal sih Bagus Oke ini juga bagus Tuh Dia bener-bener nyatu Jadi kayak lumpur ya Dan Untuk ke dinding sih gak lengket ya Walaupun adalah sedikit lengket Tapi gak separah Pasir Pasir apa sih namanya Pasir biasa Tuh Bisa diginiin Coba katanya ini Apa Bisa dibuang di toilet Apakah memang hancur Kalau dibuang di Air Tuh ya Kita lihat dia Ya Hancur ya Jadi tinggal di flush Hancur deh Nah Kalau pasir-pasir yang seperti ini Si tofu Atau si soya Dari Kit Kat itu Memang lebih praktis Dalam pembuangan Pengolahan Limbah Kucing Jadi tinggal masuk Toilet aja Gak masalah Gak bakal bikin Mampet Cuman Pasti harganya Lebih mahal Dibandingin Pasir Yang biasa Oke Ini kita cobain Kita gunain 8 liter Ini bisa bertahan Berapa lama Kalau tadi Si soya itu Ada 7 liter Seminggu Masih Lumayan Banyak Masih bisa dipakai Apakah Si tofu ini Lebih hemat Daripada si soya Cuman memang Kekurangannya Berdebu ya guys Kalau dibandingin Pasir biasa Sama lah Debunya Maksudnya Gak sebanyak Pasir biasa Kalau si Kit Kat itu kan Kalau kita pegang Gini Gak bakal ada Putih Tangan kita Ini jadi putih Ayo Masuk Jangan dimakan ya Takutnya dimakan Pula sama Sophia Sophia Itu astagfirullah Azim Sophia ini Kayak kelaparan Sopia Pipis Pipis Nah Ya gitu Oke Ini langsung Kita praktekkan Ada Ya ya Pipis Sophia Aduh Malu pelak Si Sophia Ini Nah Karena kecil-kecil Suka berserak Sopia Gak jadi ya Sophia Ya ya Masuk Coba Masuk 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 Katanya mau pipis Masuk Ya pipis dulu Pipis dulu Ya Sera 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 Dih Nah Ini Kita tunggu Si Abu Abu Ini Pipis Masuk 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 Ya oke Pipis Pipis Ya mereka ini PHP semua guys Oke deh Gitu aja Nanti kita bakal Update lagi Gimana perkembangan dari si pasir ini Setelah saya gunakan minimal seminggu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati